Intro Halo Tribuners, kembali lagi dalam Tribun Jukja Update bersama saya Noris Tera. Kali ini kami akan menghadirkan kepada berita terkini terkait perang Israel sebabkan kematian dan kehancuran tak terkira. Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres mengatakan pihaknya telah menawarkan untuk memantau setiap gencatan senjata di Gaza. Sekjen PBB juga menuntut di akhirnya kematian dan kehancuran terburuk yang pernah dilihatnya dalam lebih dari 7 tahun masa jabatannya. Dikutip dari AP, ia mengatakan sikap Israel yang menolak peran PBB untuk menyediakan pasukan perdamaian di Gaza sangat tidak realistis. Guterres menegaskan PBB akan siap mendukung gencatan senjata apapun dan menekankan hal itu sangat urgent saat ini. Ia mengatakan tingkat penderitaan di Gaza belum pernah terjadi sebelumnya dalam mandatnya sebagai Sekretaris Jenderal Persarikatan Bangsa-Bangsa. Ia pun tak kuasa melihat tingkat kematian dan kehancuran di Gaza dalam beberapa bulan terakhir yang sebelumnya tidak pernah terjadi dalam sejarah. Saat ini jumlah kematian warga Palestina akibat perang Israel meningkat menjadi lebih dari 40.988 jiwa dan 94.825 lainnya terluka per selasa 10 September dan 1.147 kematian di Israel dikutip dari Sinua. Di sisi lain, Palestina telah mengedarkan rancangan resolusi PBB yang menuntut Israel untuk mengakhiri kehadirannya yang melanggar hukum di Gaza dan tepi barat dalam waktu 6 bulan. Resolusi majelis umum yang diusulkan tersebut menyusul putusan pengadilan tinggi PBB pada Juli yang menyatakan kehadiran Israel di wilayah Palestina adalah melanggar hukum dan harus diakhiri. Sementara itu, para pejabat Israel dan Amerika Serikat mengatakan Washington tidak optimistis mengenai kesepakatan pertukaran Sandra dengan faksi-faksi Palestina di jalur Gaza. Namun Amerika Serikat akan segera mengajukan proposal baru. Washington sedang menyusun proposal baru yang akan disampat. Demikian berita terkini terkait perang Israel sebabkan kematian dan kehancuran tak terkira. Ikuti terus berita-berita terkini hanya di Tribun Jogja Update. Saya Noris Tira, dengan segenap kurian bertugas, pamit undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa.